5 bulan jalan pilkada serentak 2024, konstelasi politik mulai memanas terutama dengan munculnya sejumlah kandidat calon kepala daerah yang diwacanakan para elit parpol. Bahkan belakangan muncul gelagat adanya kesamaan skema koalisi di pilkada nanti dengan koalisi Pilpres 2024 lalu. Selengkapnya dalam Top Review. Sinyalemen pilkada serentak 2024 yang diprediksi akan menjadi pertarungan politik identik dengan Pilpres lalu bukan hal yang mustahil. Ya, 5 bulan jalan pilkada 2024, gelagat politik munculnya dukungan terhadap sejumlah kandidat kepala daerah mulai tersirat. Setidaknya dari 2 wilayah yang dianggap sebagai kunci suara nasional yakni Jawa Barat dan Jakarta. Pengamat politik Burhanudin Muhtadi mengaku sangat memungkinkan replikasi koalisi Pilpres akan berulang di pilkada 2024. Namun tidak menutup kemungkinan adanya modifikasi koalisi. Potensi itu sangat besar ya. Jadi semacam replikasi dari Pilpres terjadi di konteks pilkada tetapi tentu ada modifikasi ya. Jadi terlalu gegabah atau terlalu simplistis untuk mengatakan akan terjadi Pilpres jilid kedua di Jakarta. Karena satu hasil Pilpres sudah diketahui ketika pilkada DKI Jakarta digelagat 27 November. Artinya sudah ada perubahan beberapa aktor terutama mereka yang melirik untuk masuk ke dalam kekuasaan pemerintahan Prabu-Kidibran. Dan tentu polanya tidak sekeras seperti yang kita lihat. Ada tiga poros di Pilpres kemarin. Tetapi mungkin ada semacam dua poros ya. Barisan parpol pendukung Prabowo-Gibran, Golkar, dan Gerindra tidak menampik adanya gegasan keberlanjutan koalisi Indonesia Maju di Pilkada 2024. Seperti yang saya tahu, koalisi Pilpres itu inginnya sebisa mungkin, sefrekuensi di Pilkadanya. Memang dalam dialog-dialog, dalam diskusi-diskusi di antara partai-partai, ada kecenderungan bahwa kami menginginkan agar koalisi ini diarahkan menjadi permanen, termasuk dalam Pilkada-Pilkada. Kalau bisa, apa yang sudah terbukti maksimal di Pilpres itu kita dorong di Pilkada. Pilkada Jawa Berat dan Jakarta menjadi dua daerah yang sangat mungkin menjadi replikasi seperti pertarungan Pilpres lalu. Belakangan, Partai Gerindra dan Partai Golkar menjadi motor dari upaya keberlanjutan koalisi Indonesia Maju dengan mengusung paslon kuat di Pilkada Jakarta dan Pilkada Jawa Barat. Survein tenang untuk DKI, selain anak-anak Pak RK, juga anak-anak Pak Jaki. Saya di Jawa Barat, Pak? Di Jawa Barat, sejauh ini Jawa Barat hanya Pak RK. Berarti kalau Pak RK dipilaskan nanti di Jakarta, berarti Golkar membuka ruang untuk mengusung kader lain gitu ya Pak? Ya, eksternal sering. Ya, saya tidak mau mendahuli keputusan, tapi yang jelas bahwa Pak RK ya di Jawa Barat jadi DKI Jakarta. Disisinya Kang Emil, itu sudah Gerindra putuskan dan diberikan rekomendasi untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Demikian. Bagaimana jika berbeda dong sama Golkar yang ngasih rekomendasi di Jawa Barat untuk Pak RK? Saya rasa sementara akan, saya rasa bukan ya, bukan berbeda, tetapi pasti akan sama. Bahwa Ridwan Kamil akan direkomendasi maju di DKI Jakarta. Oh, berarti Gerindra akan mengusung RK di Jakarta ya Bang? Dengan kader internal Gerindra atau gimana nih? Ya, kira-kira begitu lah. Patut diakui nama besar mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menempati urutan teratas di sejumlah lembaga survei. Sebagai kandidat calon Gubernur Jakarta, bahkan di atas Anies Baswedan. Tak ayal jika nama Ridwan Kamil justru diproyeksikan di Jakarta. Sementara di Jawa Barat, Koalisi Indonesia Maju diperkirakan akan mengusung mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Sepertinya Gerindra cukup realistis bahwa salah satu nama yang cukup populer memiliki elektabilitas dan populeritas cukup menjulang di Jakarta adalah Ridwan Kamil. Dalam konteks inilah sepertinya cukup rasional kalau kemudian Gerindra itu diusung tentu dengan harapan bahwa yang bisa mendampingi Ridwan Kamil nanti adalah Gerindra. Ini kan semacam proposal tawaran politik yang coba untuk disampaikan Gerindra kepada Golkar. Kalau kemudian Gerindra usung Ridwan Kamil di Jakarta, bukan tidak mungkin. Untuk Jawa Barat misalnya, Gerindra akan mengusulkan salah satu kader terbaik mereka namanya Pak Deddy Mulyadi yang saya kira disurvei pun juga muncul ya. Sekalipun tidak sekuat Ridwan Kamil, tapi kalau melihat rata-rata kejendangan umur, Deddy Mulyadi ini kan masuk dalam tiga besar. Hingga kini baik Ridwan Kamil maupun Deddy Mulyadi belum menyatakan sikap resminya. Terkait kesediaannya untuk maju di Pilkada Jawa Barat dan Pilkada Jakarta seperti yang diwacanakan Barisan Koalisi Indonesia Maju. Membentukkan untuk kekuatan si Pilgub Jawa Barat Pak. Ya kita tidak dulu membicarakan itu, karena kan kita belum ada hal yang diintruksikan pada saat ini. Pak Dasko kemarin baru membicarakan Pilgub DKI. Belum membicarakan Pilgub Jawa Barat. Kalau saya sudah naga-naganya Jakarta kan pasti mungkin ya, ada sepanduk lah, apalah, apalah, deklarasi kan belum ya. Jadi artinya masih pertimbangan. Pengujulnya aja, mulia. Kalau ini memang di Jakarta belum pasti karena Mas Anies juga belum pasti di Jakarta. Kalau ada hubungan sama Mas Anies nih, hidup saya ya gimana saya. Gak enggak ditentukan oleh apakah orang lain maju atau tidak. Dari dulu juga jaman wali kota lawannya 8, tetap 8 pasang ya. Terus dinamika jaman Pilgub Jabat juga sama. Jadi enggak ada hubungan dengan orang-orang. Selain Pilgada Jawa Barat dan Jakarta, tiga daerah lain yang juga berpotensi terulangnya koalisi di Pilpres lalu di barisan Koalisi Indonesia Maju adalah Pilgada Sumatera Utara. Yakni munculnya nama kuat Bobi Nasution. Pilgada Jawa Timur yakni munculnya nama Kofifah Indar Parawansa. Sementara di Pilgada Jawa Tengah, banyak kalangan menilai adanya modifikasi koalisi. Mengingat tidak adanya calon incumbent pada Pilgada Jateng bulan November mendatang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!